Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Teresa Triandi Kalian bisa panggil saya Teresa Dan selamat datang di channel saya Di channel ini Saya akan membagikan tutorial-tutorial Dan tips dalam menggambar Dan juga animasi dua dimensi Tapi sebelum mulai Mohon dukungannya untuk channel ini Dengan klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari saya Terima kasih Halo semuanya Apa kabar Selamat datang di channel saya Dan di video kali ini Saya akan membahas tentang Yang paling mendasar pada sebuah gambar Apa itu gambar Menurut kamus Besar bahasa Indonesia Gambar adalah Tiruan barang atau orang Yang berupa orang, binatang, tumbuhan Dan sebagainya Yang dibuat dengan coretan pensil Dan Ya media lainnya Pada sebuah kertas Atau media lainnya juga Nah Sekarang juga kan Udah era digital kan Nah saya juga Menggambar itu udah Paperless Kebanyakan di Digital Contoh yang Saya contohkan ini Saya menggambar di Lewat aplikasi Atau software Digital Kemudian Jadi Apa sih Unsur-unsur Yang ada Pada gambar itu Unsur-unsur Yang ada pada gambar Unsur-unsur Gambar Yang pertama Itu Kita akan menemukan titik Kemudian Garis Dari garis tercipta Bidang Bidang Kemudian Antara bidang Dengan bidang yang lainnya Kalau disatukan Menjadi sebuah bentuk Kemudian Ada Warna Dan Pencahayaan Pencahayaan Nah ini Keenam unsur Yang ada Pada gambar Saya jelaskan Satu persatu Unsur yang Paling dasar itu Adalah Sebuah titik Kalau dari titik Tadi Saya jelaskan Kalau titik itu Bisa menciptakan garis Kalau Dari titik ini Kita tarik Ke Sisi lainnya Atau Misal Kita Contohkannya Antara titik Sama titik ini Terus kita tarik Terciptalah Sebuah garis Nah Jika garis Bertemu dengan garis Sorry Garis Garis Bertemu dengan garis Not K Terciptalah Sebuah bidang Ini Contoh Bidang Persegi panjang Kemudian Dari Garis Garis Bertemu dengan Garis Apa Bidang Bidang Bertemu dengan Bidang lain Maka Terciptalah Ini Sebuah bentuk Bentuk geometris Atau Kita Sebutinnya Mungkin Balok Lebih Kusus Dari Bidang Ini Terciptalah Sebuah bentuk Dan Untuk Menambah Unsur Gambar Lainnya Kita harus Memberikan Yang namanya Warna Contoh Saya beri Warna Warna Merah Unsur Yang terakhir Adanya Pencahayaan Fungsi dari Pencahayaan Itu adalah Agar Gambar Tersebut Menjadi Lebih Dimensional Atau Lebih Terlihat Gelak Terangnya Contoh Kita Beri Pencahayaan Dari Arah Sini Maka Pada Pada Gambar Bentuk Ini Bagian Yang Sebelah Sini Akan Terlihat Lebih Gelap Karena Tidak Terkena Cahaya Epek Dari Pencahayaan Juga Maka Akan Menciptakan Sebuah Bayangan Seperti itulah Jadi sebelum Kita Masuk ke Tutorial Tutorial Yang lain Kita harus Mengerti Dulu Apa itu Unsur Unsur Gambar Untuk video Kali ini Cukup Sampai Sekian Dan Sampai Jumpa Di video Berikutnya Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Ini Dengan Subscribe Dan Jika Kalian Suka Video Ini Maka Klik Tombol Like Atau Kalian Ada Pertanyaan Atau Apa Bisa Di kolom Komentar Jangan Lupa Klik Tombol Notifikasi Juga Agar Video Berikutnya Bisa Kalian Dapatkan Update Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya itu Dia Video Tutorial Dari Saya Jangan Lupa Nonton Juga Video Animasi Buatan Saya Disini Tim